Nyaksikan kompas yang saudara, setelah diduga menganiaya Muhammad K.C. tersangka penodaan agama melalui surat terbuka Irjen Napoleon Bonaparte terpidana kasus suap Joko Chandra mengaku bertanggung jawab. Di suratnya pula, Napoleon menyinggung pemerintah yang belum juga menghilangkan konten penodaan agama milik K.C. Setelah dilaporkan karena menganiaya, Irjen Napoleon Bonaparte mengirimkan surat terbuka ke publik. Dalam surat yang dikonfirmasi oleh pengacaranya, Napoleon mengakui perbuatannya. Ada lima hal yang diungkapkannya. Selain mengakui perbuatannya, Napoleon menyesalkan perbuatan K.C. yang dianggap bisa membahayakan persatuan dan kerukunan umat di Indonesia. Napoleon juga menyayangkan pemerintah yang belum menghapus konten penodaan agama. Dan untuk perbuatannya, Napoleon menyatakan bertanggung jawab. Selain itu, perbuatan K.C. dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Akhirnya, saya akan mempertanggung jawabkan semua tindakan saya terhadap K.C., apapun resikonya. Ujar Napoleon Bonaparte di suratnya. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Hasto Atmojo Suroyo, meminta pengelola tahanan baris krim Polri bertanggung jawab atas penganiayaan Muhammad K.C. yang dilakukan Napoleon. Kata Hasto, ada keanehan jika sesama tahanan bisa berinteraksi dekat hingga berujung penganiayaan tanpa sepengetahuan aparat. K.C. dan Napoleon sama-sama ditahan di rumah tahanan baris krim Polri. Ini yang aneh, karena bagaimana mungkin sesama tahanan bisa berinteraksi sedemikian rupa, bahkan sampai satu dan yang lain ini melakukan pengainiayaan. Ini yang aneh. Jadi kalau misalnya nanti LPSK melihat bahwa yang bersangkutan memang memerlukan permohonan, tentu kami akan upayakan pemindahan tempat penahanan yang bersangkutan. Atau ya ditempatkan di perlindungan LPSK. Sebelumnya, Irjen Napoleon Bonaparte terpidana kasus suap Joko Chandra diduga menganiaya Muhammad K.C., youtuber yang jadi tersangka penodaan agama. K.C. melaporkan penganiayaan itu ke polisi. Baris krim Polri berjanji memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte atas kasus penganiayaan Muhammad K.C. di dalam rumah tahanan baris krim Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya soal pemeriksaan kasus penganiayaan Muhammad K.C. oleh Irjen Napoleon Bonaparte kita tanyakan langsung kepada Jurnalus Kompas TV, Rahmat Ibrahim di Baris Krim, Mabes Polri, Jakarta. Ibrahim, Baris Krim, Polri apakah sudah memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte dan Muhammad K.C. atas dugaan penganiayaan? Selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk korban, Muhammad K.C. sudah diperiksa oleh penjirik dari Baris Krim Polri. Sementara untuk terduga pelaku, Napoleon Bonaparte, memang rencananya sudah dijadwalkan, akan dijadwalkan maksud kami oleh penjirik dari Baris Krim Polri setelah nanti seluruh saksi selesai diperiksa. Sejauh ini sudah ada enam orang saksi yang diperiksa, baik itu Muhammad K.C. sebagai korban, kemudian juga ada warga tahanan yang lainnya, serta para petugas sipir yang sudah diperiksa. Dan hari ini dijadwalkan ada tujuh orang tambahan yang diperiksa oleh penyidik Baris Krim Polri, ada empat petugas sipir, kemudian tiga warga binaan. Jadi jika ketujuh orang menjalani pemeriksaan hari ini, total akan ada tiga belas orang yang sudah diperiksa. Nah, kasus penganiaan yang menimpa MKC sendiri saat ini statusnya sudah masuk ke tahap penyidikan, namun polisi belum menentukan siapa tersangkanya. Padahal memang kalau kita lihat bersama dalam surat terbuka yang dituliskan oleh Napoleon Bonaparte, ia mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab. Tapi polisi dalam hal ini masih mendalami, termasuk ada tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus penganiaan ini. Yang jelas polisi berjanji akan mengungkap secara tuntas kasus ini. Kasus penganiaan yang dialami oleh MKC sendiri memang disayangkan. Tadi sempat disinggung dalam berita sebelumnya memang disayangkan oleh LPSK mengapa hal ini bisa terjadi di rumah tahanan yang dikelola oleh Baris Krim Mabes Polri. Tentunya LPSK mempersilahkan kepada korban MKC dalam hal ini untuk melaporkan kasus ini atau meminta permohonan perlindungan kepada LPSK karena sebetulnya hak keamanan jauh dari intimidasi, tindakan diskriminasi, dan juga kerasan fisik ini harus dijunjung tinggi terhadap para tahanan sudah dijaminkan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan Kapolri. Oleh karena itu LPSK mempersilahkan kepada MKC untuk meminta perlindungan kepada LPSK. Seperti tadi bisa nanti keputusannya apakah dipindahkan rumah tahanannya atau dipindahkan tentu dengan jaminan keamanan. Karena itu hak-hak yang harus dipenuhi terhadap warga binaan termasuk juga tahanan yang tengah menjalani proses hukum. Artinya kita akan menantikan bersama bagaimana pemeriksaan lanjutan. Informasinya hari ini tujuh orang diperiksa. Kami juga masih menantikan keterangan dari Divisi Humpas Mabes Polri soal pemeriksaan ketujuh orang saksi hari ini. Juno. Belum ada penetapan tersangka namun demikian Irjen Napoleon Bonaparte telah menuliskan surat terbuka kepada publik terkait dengan dugaan penganian dan dia menyatakan bahwa siap bertanggung jawab. Terima kasih rekan Rahmat Ibrahim dari Baris Krim Polri Jakarta.